Bagaimana kalau contohnya Tuhan datang ke mimpi Anda tadi malam, lalu dia menanyakan satu pertanyaan seperti yang dia tanyakan kepada Raja Solomo. Apakah yang engkau inginkan agar kuberikan kepadamu? Jika saja Tuhan menanyakan pertanyaan ini, mintalah satu hal yang paling engkau inginkan di atas dunia ini dan akan kuberikan kepadamu. Kira-kira apa yang akan kita minta? Kalau Tuhan datang ke dalam mimpi kita dan mengatakan pertanyaan tersebut kira-kira, apa yang akan kita katakan? Tentunya masing-masing kita memiliki keinginan, kebutuhan, dan harapan yang kita doakan yang berbeda di dalam hidup. Beberapa daripadanya mungkin bisa kita dapatkan dengan mudah, beberapa daripadanya mungkin kita telah doakan berulang-ulang, namun seolah-olah apa yang kita harapkan tidak terjadi. Ada seorang wanita yang bernama Fanny J. Crosby, mungkin nama ini tidak asing bagi kita. Dia adalah seorang pengarang dan komposer lagu. Dia diundang oleh temannya yang bernama Nyonya Joseph Knapp untuk datang dan mendengarkan sebuah melodi lagu yang telah dia buat. Lalu dia mulai memainkan lagu itu. Nah, Nyonya Joseph ini suaminya adalah seorang direktur dari sebuah perusahaan asuransi. Dan seketika pada saat Fanny J. Crosby mendengarkan melodi lagu itu, dia langsung katakan, ah, lagu ini sangat cocok berjudul Berkat Yang Tentu, Tuhan Janji. Lalu Fanny J. Crosby katakan, walaupun suamimu adalah seorang direktur dari perusahaan asuransi, tapi bapak kita yang di surga memberikan kepada kita janji hidup yang kekal. Anda bisa bayangkan, Fanny J. Crosby adalah seorang wanita yang tidak bisa melihat. Namun Tuhan justru memberikan talenta kepadanya untuk menjadi seorang penulis lagu, pengarang lagu, dan komposer yang terkenal. Terkadang, situasi dapat membuat kita mengurung kita untuk tidak bisa melihat betapa besarnya berkat dari Tuhan. Kalau saja Fanny J. Crosby tetap di dalam rumahnya, tekurung, dan terus-menerus berdoa meminta supaya Tuhan memberikan kepadanya penglihatan, mungkin dia tidak dapat mendengar dengan baik dan membuat begitu banyak lagu-lagu yang begitu luar biasa. Kalau saja kita membuka hati dan pikiran kita untuk melihat bahwa ada berkat Tuhan di balik situasi buruk yang mungkin terjadi, kita mungkin dapat menemukan jalan keluar dari masalah kita bersama dengan Tuhan. Blessed assurance, Jesus is mine. Yesus Kristus telah memberikan hidupnya untuk kita. Bahwa kita telah diterima menjadi anak-anak Tuhan. Bahwa dosa-dosa kita telah diampuni. Inilah sebuah berkat yang tidak boleh kita lupakan. Di saat hari ini, kita mungkin menghadapi masalah, pencobaan, tantangan. Jangan pernah lupakan. Kita punya berkat yang luar biasa. Berkat yang tentu yang Tuhan telah berikan. Tapi pertanyaannya, kalau Tuhan memberikan berkat, kenapa di atas dunia ini ada begitu banyak sakit-penyakit, masalah, dan tantangan yang hari ini masih kita hadapi? Kalau rancangan Tuhan adalah damai sejahtera, kenapa hari ini mungkin hidup kita sepertinya tidak damai? Semua ini terjadi oleh karena dosa. Dan kita tidak boleh lupakan itu. Selama kita masih hidup di atas dunia ini, peperangan antara Tuhan dan setan masih terus berlanjut untuk mengambil kedamaian dan keselamatan di dalam kehidupan kita. Dan seringkali masalah itu muncul oleh karena apa yang kita lakukan. Ya Tuhan rindu untuk memberikan berkat dalam hidup kita. Tapi kita akan menuai apa yang kita tabur. Apa yang kita tuai pada hari ini adalah hasil dari apa yang dulunya kita tabur. Tuhan rindu memberikan berkat dalam kehidupan kita. Tuhan rindu untuk memberikan damai sejahtera. Tapi hasil dari apa yang kita tabur harus kita tuai. Pertanyaannya, apa yang akan kita tabur pada hari ini? Apakah kita akan menabur kebaikan? Apakah kita akan menabur sukacita di dalam kehidupan orang lain? Apakah kita akan menabur semangat, pengharapan di dalam kehidupan dari orang-orang yang ada di sekitar kita? Buku Ibrani menuliskan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki pengharapan yang pasti. Namun buku ini, terutama di dalam Ibrani 11, dituliskan mengenai para pahlawan iman. Anda bisa bayangkan, para pahlawan iman, Abraham, Yusuf, Musa, bahkan sampai matinya mereka tidak melihat apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Tapi mereka tetap teguh dan percaya. Mereka hidup di luar dari kekhawatiran. Mereka hidup dalam kepastian bersama dengan Tuhan. Tapi setan selalu benci apabila anak-anak Tuhan menerima Kristus di dalam iman. Setan selalu siap sedia untuk merampas janji berkat dari Tuhan. Setan menunggu saat-saat kita menjadi lemah dan lengah oleh karena kurang berdoa dan mempelajari firman Tuhan. Dan dia akan merampas damai sejahtera, sukacita, bahkan keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Jadi jangan dengarkan. Kenapa? Karena Yesus telah mati bagi kita supaya kita bisa hidup. Yesus mengasihi kita dan tidak mau kita menjadi binasa. Kalau hari ini kita sedang lemah. Kalau hari ini kita mungkin sedang terbaring sakit. Kalau hari ini kita seolah-olah tidak berpengharapan. Jangan pernah lupakan. Tuhan telah memberikan janji yang pasti bahwa Yesus akan menjadi milik kita. Jika saja kita mau membuka hati kita kepadanya. 2 Petrus 3 ayat 11 disana dikatakan. Jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Kita diingatkan bahwa segala sesuatu yang kita miliki hari ini, mungkin sesuatu yang sedang kita harap-harapkan akan lenyap dan akan binasa. Apa yang tidak binasa kalau begitu? Apa berkat yang tidak akan binasa? Apa yang akan bisa tetap kekal selama-lamanya? Diri kita, orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, anak-anak kita, orang yang mungkin hari ini sedang kita benci. Mereka memiliki kesempatan untuk menerima Kristus dan akan diselamatkan. Jadi hari ini kalau kita tidak membagikan berkat yang tentu yang telah Tuhan berikan kepada kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau kita tidak menabur kebaikan, cinta, dan kasih sayang. Maka kita tidak akan menuai apa-apa. Hari ini, biarlah berkat yang tentu di saat Yesus menjadi milik kita. Di saat damai sejahteranya, kasihnya, kesabarannya, kasih sayangnya hidup di dalam kehidupan kita. Dan biarlah itu dapat kita tabur kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Selamat pagi dan semoga Tuhan memberkati kita.